Hai, selamat datang kembali ke Madam English Youtube Channel Kali ini aku mau share nih dengan kalian Jadi, gimana sih caranya mengerjakan tugas-tugas guru penggerak Nah, guru penggerak itu banyak banget loh tugasnya Jadi selain kita belajar secara mandiri Kita juga ada tugas kerja kelompok Kita juga ada kegiatan yang elaborasi seperti itu ya Nah, tugas-tugas mandiri dan elaborasi itu Bisa kita gunakan suatu platform di mana kita bisa kerja bareng Nah, kerja kolaborasi Kerja kolaborasi sebenarnya banyak ya Kegiatannya bisa kita menggunakan Canva Kita bisa menggunakan PowerPoint Kita bisa juga menggunakan Google Slides Begitu ya Nah, tapi kalau PowerPoint itu biasanya kita kerjanya untuk pribadi sendiri Tapi kalau misalnya kita mau kerja kolaborasi Kita bisa menggunakan media online Seperti Canva atau Google Slides Tergantung kalian sukanya yang mana Kalau aku biasanya menggunakan Canva Nah, selain itu Untuk tugas-tugas mandiri juga aku biasanya menggunakan Canva Jadi, tahukah kamu kalau tugas guru penggerak itu Bisa dibuat dalam berbagai bentuk loh Misalnya kamu sukanya bikin video Jadi, kamu bisa membuat suatu video Kalau kamu sukanya membuat gambar berbicara Seperti series of pictures gitu ya Nanti ada gambar-gambar Lalu kamu ceritakan gambar-gambar itu aktivitasnya ngapain Kamu juga bisa menggunakan Canva Lalu, atau mungkin kamu bisa membuat poster Atau infografis Jadi, semua itu dibebaskan kepada kita Tergantung kita sukanya apa Untuk membuat tugas-tugas dari calon guru penggerak kita Nah, yuk langsung aja kita lihat Canva berikut ini Nah, ini adalah Canva for Education ya Jadi, aku sudah sign up menggunakan account aku Di sini continue with akun belajar ID Ini aku sebenarnya aku sudah punya belajar ID Tapi, aku biasanya menggunakan account aku yang ini Yang ada nama sekolahnya Itu sama aja Jadi, kalau misalnya kalian punya account yang ada nama sekolah di belakangnya Atau kalian punya belajar ID Kalian bisa menggunakan di Canva for Education Dan ini bisa unlimited, gratis Bisa menggunakan banyak banget templates Nah, yang tadi aku bilang kita bisa kerja kolaborasi Bisa buat individu, juga bisa buat kelompok ya Nah, apa sih yang bisa kita gunain di sini? Yang pertama, kita ada documents Biasanya kalau kita menggunakan Microsoft Word Di sini juga bisa menggunakan docs ya Di sini tinggal klik saja Nanti kalian bisa buat artikel Kalian bikin file-file document Seperti itu ya, menggunakan design docs ini Nah, kalau misalnya yang paling sering aku gunain adalah presentation 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 di sini ada banyak banget templates-nya ya Templates-nya tinggal pilih aja yang ada di sini Kita tinggal sesuaikan kalian sukanya apa Misalnya kita mau pilih yang ini Itu ya Kita pilih tinggal di drag aja Atau di double click Begitu ya Tinggal di double click atau di drag Begitu ditarik gambarnya Nah, di sini kita tinggal ganti aja Misalnya Madam English Misalnya begitu ya Terus misalnya kamu lagi bahas tentang Ki Hajar Dewantara Oh, mau cari deh gambar-gambar Ki Hajar Dewantara Kamu tinggal klik aja elements Ya, kali aja Ki Hajar Dewantara Aku sudah pernah cari ya Nah, misalnya ini contohnya Tinggal ditarik di sini Ini anak kecilnya bisa diilangin Nah, begitu ya Ini tinggal diganti apa gitu ya CGP Angkatan berapa Angkatan 7 misalnya ya Nah, ini dikecilin bisa Nah, begitu ya kira-kira Nah, tinggal kerja kolaborasinya Gimana caranya Ini ada tanda plus Kamu tinggal tanda plus aja Untuk menambahkan orang Atau kamu bisa share link-nya Tinggal share Lalu Only you can access Kamu tinggal ganti Dengan anyone with the link Lalu di sini can edit Jadi semua teman-teman Kamu di kelompok Itu bisa mengedit powerpoint-nya Atau kanvanya Oh, sorry powerpoint Kanvanya maksudnya ya Can edit Begitu ya Tinggal di copy link-nya Dan dibagikan ke teman-teman Yang ada di grup kalian Di calon grup penggerak ya Nah, kalau misalnya sudah selesai Jangan lupa Kalau kalian mau share Powerpoint-nya Itu tinggal present aja Misalnya kamu mau presentasi nih Kamu tinggal klik present Lalu fullscreen-nya Lalu present Voila Seperti ini ya Jadi akan besar layarnya ya Jangan sekali-kali Please Jangan banget ya Kalian itu presentasi Tapi tidak di slideshow Alias tidak di present Nanti layarnya kecil Begitu ya Nanti kan gak Gak bagus gitu ya Tulisan kalian Gak begitu terbaca Oke Nah, biasanya Kalau misalnya kamu mau Bikin Presentasi seperti ini Kalau misalnya mau bikin video Gimana caranya Mudah banget Tinggal pakai kanva lagi ya Desainnya misalnya Aku tambahin satu ya Ini yang halaman kedua Misalnya begitu Nah, kita akan merekam ini Misalnya gitu Caranya tinggal klik share Lalu pilih ke bawah Ini more Lalu disini Pilih yang present and record Disini ada present and record ya Nah, disini kamu juga bisa bikin QR code Untuk murid-murid Atau mungkin untuk kebutuhan kamu ya Kamu juga bisa send to font Save to folder Template link gitu ya Template link ini maksudnya apa sih Misalnya kamu sudah bikin template Kamu mau orang lain menggunakan template yang sama dengan kamu Atau Desain yang sama dengan kamu Maka kamu pilih yang template link Jadi orang-orang akan bisa menggunakan template desain kamu Begitu ya Nah, sekarang kita akan recording video Kita tinggal klik aja present and record Nanti akan ada gambar kita disini Kecil Lalu ada presenter disini Tinggal go to recording studio Caranya seperti itu Tapi karena aku lagi nge-record juga disini videonya Jadi enggak aku contohin ya Kalian coba sendiri aja Mudah banget kok caranya Tinggal klik aja Go to recording studio Lalu Blah-blah-blah Kalian presentasi Begitu ya Jadi dia videonya nanti dalam bentuk MP4 Kalau misalnya enggak mau pakai Ada kitanya gimana Enggak mau dijelasin Cuma mau ada gambar-gambar Terus ada suara aja Ada musik gitu ya Disini kita bisa tambahkan audio dulu Misalnya ini musiknya ya Nanti Nah Gitu ya Oke Ini bisa kita Build dulu kali ya Kalau ini udah oke Kita bisa pause dulu ya Nah misalnya kamu mau kirimin aja Kan sering ya Kalian misalnya ngeliat Ada presentasi Jalan ada musiknya Terus dia move sendiri Tapi dalam bentuk video Caranya mudah banget Tinggal klik share Lalu disini pilih yang download Lalu disini PDFnya diganti Dengan MP4 video Oke Jadi nanti akan jadi video Downloadannya itu dalam bentuk video Jadi bukan PDF Bukan gambar Tapi bentuknya video Oke mudah banget kan Tinggal download aja Nanti kalian akan Kesave videonya Mudah bukan Cara mengejarkan tugas guru penggerak Selain itu Misalnya kalian mau bikinnya poster Aku lebih suka bikin poster Gampang banget Disini ada Berbagai media ya Disini aku contohin Ada grafik Ada talking presentation Ada brainstorming Ada juga mind mapping Kalian bisa lo bikin mind mapping disini Tinggal klik aja ya Disini ada mind mapping Gitu ya Ada worksheat juga Ini ya infografis Gitu ya Lesson plan Ada group work Misalnya kalian mau bikin group work Sama kelompok kalian Begitu ya Kalian juga bisa bikin yang lain-lain Nah kalau tadi aku mau mencontohkan Buat poster ya Tinggal kita Klik saja Disini pencarian poster Nah ini ada banyak contoh poster Kalian bisa bikin Poster kalian Berdasarkan tugas Calon guru penggerak Yang kalian dapatkan Oke Jadi kalau misalnya Jadi calon guru penggerak Harus bisa Paling gak Kanva Kenapa? Karena kanva ini Sangat memudahkan sekali Terutama buat aku ya Aku juga calon guru penggerak Dan sudah satu bulan Alhamdulillah Dan tugas-tugasku Mostly Menggunakan kanva Karena ini sangat mudah ya Digunakan Ini contohnya Aku sudah banyak loh Kalian bisa cek juga Di Madam English YouTube Channel Contoh-contoh tugas aku ya Disini sudah ada banyak ya Ini ruang kolaborasi Budaya positif ya Lalu disini koneksi antarmateri Aku semuanya bikin disini dong ya Disini ada koneksi antarmateri lagi Mulai dari diri Ini aku semua membuatnya Menggunakan kanva Karena aku Bisa desain semenarik mungkin Menggunakan kanva ini Kalau kalian sukanya pakai Google Slides Juga boleh loh Kalian bisa gunakan Google Slides Tapi kalau aku Lebih suka menggunakan kanva So that's all Kalau misalnya kalian masih kebingungan Mengerjakan tugas-tugas Grup Penggerak Kalian bisa ikutin tips dari aku Thank you for watching Don't forget to like Comment And subscribe this channel Share juga ke teman-teman kalian ya Semoga video ini bermanfaat Semoga kalian mendapatkan manfaat dari aku Thank you Jangan lupa like And subscribe See you Have a good day everyone Salam Grup Penggerak Jangan lupa like